Halo assalamualaikum sahabat di Eti Family Bunga pislili atau yang biasa disebut dengan lili berdamaian adalah salah satu bunga yang tidak hanya indah dipandang tapi juga punya manfaat yang lain yaitu membantu membersihkan udara Tapi pada saat perawatan bunga ini ada beberapa kendala yang terkadang muncul diantaranya adalah pohonnya sulit berbunga sekalinya berbunga warnanya tidak putih tapi hijau ada juga hama yang terkadang menyerang bunga pislili kita Untuk tahu solusinya apa saksikan video kami berikutnya ya Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat menanam bunga pislili Yang pertama adalah kita harus memakai media tanam yang cukup bagus Supaya pertumbuhan dari bunga pislili kita juga sehat Yang kedua Sebaiknya kita tidak meletakkan bunga pislili kita di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung Tapi sebaiknya diletakkan di tempat yang teduh minimal tetap terkena sinar matahari walaupun tidak langsung kurang lebih 6 jam Jadi lebih cocok kalau bunga pislili diletakkan di teras rumah Dan biasanya kita seringkali menanam bunga pislili kita di pot Tentu saja kandungan nutrisi dari media tanam yang ada di pot akan mudah sekali hilang Jadi perlu buat kita untuk melakukan pemupukan Di sini saya menggunakan air yang saya campurkan dengan NPK Kenapa kok NPK ini saya larutkan dengan air? Karena saya ingin NPK ini lebih cepat terserap oleh akar-akar dari pohon pislili Dan saya berharap pohon dari pislili yang saya punya bisa tumbuh dengan baik dan sehat Karena sekali lagi pupuk NPK ini akan bisa memberikan tambahan nutrisi Untuk pohon pislili kita yang kita tanam di dalam pot Karena lama-lama nutrisi yang ada di media tanam yang berada di pot itu bisa segera hilang Kalau kita tidak menambahkan dengan nutrisi tambahan dari pupuk Baik itu pupuk organik ataupun pupuk buatan Dan sebaiknya pemupukan ini dilakukan secara berkala Kenapa sih kok kita harus rajin memupuk tidak memupuk sekali kemudian selesai? Karena kalau pemupukannya tidak rutin media tanamnya akan cenderung memadat Ada beberapa pertanyaan Kenapa kok bunga pislili sahabat neti family? Tumbuhnya berwarna hijau tidak berwarna putih Salah satu penyebab bunga pislili berwarna hijau adalah intensitas cahaya yang kurang Saya pernah menanam pohon pislili saya di dalam rumah Dan pada saat dia berbunga tumbuhnya tidak putih melainkan hijau Dan ini terjadi karena pada saat tanaman pislili berada di dalam rumah dan tidak dikeluarkan Sinar matahari tidak bisa menembus ke dalam rumah Intensitas cahaya yang didapat berbeda dengan pohon pislili yang berada di teras rumah Ini mengakibatkan bunga yang dihasilkan menjadi berbeda warna Jadi pohon pislili yang berada di luar bunganya berwarna putih Sedangkan yang berada di dalam yang kurang intensitas mataharinya dia berwarna hijau Apabila sahabat neti family punya pohon pislili tapi kemudian dia tidak berbunga Maka sebaiknya media tanamnya juga perlu dilihat lagi Bahkan kalau media tanamnya sudah tidak sehat perlu diganti juga ya Pada saat kita melakukan perawatan baik pemupukan ataupun penggantian media tanam Kita juga perlu memangkas daun-daun yang sudah menguning Tujuannya supaya daun-daun tersebut tidak menyerap nutrisi Jadi nutrisinya bisa beralih ke tanaman yang masih kita akan pertahankan Salah satu penyebab daun lili mudah menguning yaitu tanahnya terlalu basah Jadi untuk penyiramannya juga sahabat neti family perlu sangat memperhatikan Dan saya disini tidak bisa menyebutkan harus disiram sehari sekali Dua hari sekali atau tiga hari sekali Karena semua tergantung lokasi di mana sahabat neti family menanam tanaman pislilinya Kalau di daerah lembab mungkin tiga hari sekali cukup Tapi untuk daerah-daerah yang cukup panas Apalagi sinar mataharinya juga cukup banyak Bisa jadi harus disiram setiap hari Jadi semua tetap tergantung situasi dan kondisi di mana sahabat neti family Menempatkan pohon pislili yang ada Salah satu penyebab juga yang menyebabkan pohon pislili kita sulit berbunga Yaitu adanya hama dan juga penyakit Tanaman yang terkena hama dan penyakit sulit untuk berbunga kembali Hama yang ada pada bunga pislili diantaranya yaitu lalat umbi Yang kerap memakan umbi dari lili Akibatnya bunga dari pislili ini hanya dapat mekar sedikit dan daunnya terdistrosi Penyakit lain seperti jamur abu-abu, virus belalang lili, dan virus mosaik mentimun Yang disebabkan oleh kutu daun dapat juga menyebabkan tanaman tidak berbunga Atau bunganya sulit mekar Jadi ada baiknya sahabat neti family membeli pohon pislili dari toko bunga yang kita tahu dia menjaga tanamannya dengan baik Selain itu penyakit jamur juga dapat merusak bunga pislili Sehingga kita harus menjaga sirkulasi udara yang baik di sekitar tanaman untuk mencegah jamur menjangkiti tanaman kita Selain itu pislili juga membutuhkan tanah yang kaya humus dan kelembapan sedang Supaya bunganya bisa mekar Semoga video ini berguna untuk sahabat neti family Bagi pecinta pislili Mulai sekarang rawatlah pohon kita sebaik-baiknya Supaya bunganya bisa terus tumbuh, mekar, dan menghibur hati kita Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat untuk sahabat neti family pecinta tanaman hias Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat untuk sahabat neti family Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh